Tuh, ini sudah makin gendut ya, tuh kan, si Biko Nah, masa nggak ada yang pengen adopt si Biko, lucunya kayak gini Kucing Pelangi Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Kucing Pelangi Nah, dalam video kali ini, saya sudah ditemani si Biko ya teman-teman Biko ini sekarang umurnya sudah 3 bulan Nah, ini sudah lucu ya teman-teman, si Biko ini Tuh, ini sudah makin gendut ya, tuh kan, si Biko Nah, masa nggak ada yang pengen adopt si Biko, lucunya kayak gini Ini loh, ya, Ko Kamu sudah ketemu teman baru belum, Ko? Ini coba ya, Biko Mainnya sudah lincah belum Waduh Nah Eh, kok malah belesotan Waduh Yuk lari, Biko, Biko, Biko Nah, ini si Biko Ekornya sudah sembuh ya teman-teman Ini sudah sembuh ini Kemarin kan sempat kena jamur dan si Biko ini kayak kalah jengking ya Lancip gitu ekornya Tapi sekarang Alhamdulillah sudah sembuh jamurnya si Biko ini Jadi ekornya sudah bagus lagi Bulunya sudah bagus lagi Oh ya teman-teman, mungkin kalian ingat dengan sepasang hamster si Gualdiva dan si Genta ya teman-teman Nah, gimana kabar mereka Nah, ini dia sekarang teman-teman Kandangnya jadi kayak gini ya Jadi kayak apa ini Terbuat dari Liter box Sungguh mengenaskan sekali ya Karena Saya pindah sini kenapa Ternyata kandang sebelumnya itu kan sangat kecil Jadi kasihan dia itu kurang Bergerak ya Nah, kalau disini kan jadi agak luas Nah, ini kita coba lihat si Genta dan Gualdiva ya teman-teman Mereka lagi apa Nah Nah, itu si Gualdiva lagi ngumpet ya teman-teman Nah, ini si Genta nya Lagi ngumpet juga Nah, ini tuh Bukan kandang seterusnya teman-teman Ini hanya sekedar kandang sementara Dan saya juga Sudah memesankan kandang Untuk mereka ya teman-teman Karena kan disini juga masih terlalu sempit sepertinya Walaupun kalau Sekedar untuk Mereka jalan-jalan sudah cukup luas sih Tapi Biar lebih Estetik lagi Saya akhirnya memesankan kandang Khusus untuk Gualdiva dan si Genta ini ya teman-teman Nah, nanti Kita review kandangnya ya teman-teman Soalnya kandangnya juga baru aja sampai Jadi, nanti kita lihat bersama-sama kandangnya si Gualdiva dan si Genta ini ya Nah, ini dia kandangnya ya teman-teman Untuk kandangnya si Gualdiva dan si Genta ya teman-teman Ini kandangnya terbuat dari kayu ya Jadi, biar lebih kuat ya Untuk kandangnya ini Dan depannya itu Di apa Pakai kaca gitu Biar kelihatan Nah, untuk kandangnya si Gualdiva dan Genta ini Ini ukurannya itu 80 x 40 x 40 ya teman-teman Jadi, sudah lumayan luas Untuk si Gualdiva dan si Genta ini Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang tanya Itu belinya di mana ya Ini kebetulan saya belinya online ya teman-teman Jadi, ini saya beli di Surabaya Karena, kenapa nggak di Jogja aja Ya, karena di Jogja itu Sempat nemu sih Tapi, harganya juga lumayan tinggi ya teman-teman Sedangkan di Surabaya ini Itu harganya hanya setengahnya dari harga di Jogja Dengan ukuran dan spesifikasi yang sama ya teman-teman Jadi, akhirnya saya memutuskan beli di Surabaya aja Nah, ini untuk penutupnya itu Atasnya pakai jaring-jaring ya teman-teman Jadi, biar nanti Kalau kita pasang mainan di dalamnya itu Tidak bisa loncat ke atas Kita coba buka ya Ini buka tutup pak teman-teman Nah, ini ya Ini tutupnya Ya Nah, ini dalamnya ya teman-teman Dalamnya cukup luas Jadi, ini saya kasih warna putih juga Ini pembuatannya custom by request ya teman-teman Jadi, kita bisa buat sesuai keinginan kita Nah, ini kenapa dalamnya saya kasih cat warna putih Karena, biar apa nanti Kalau misal saya kasih aksesoris kayu Itu warnanya tidak bertabrakan dengan aksesorisnya ya teman-teman Jadi, biar ada perbedaan gitu Antara dinding sama aksesoris Dan agar nanti juga warnanya itu lebih cerah ya teman-teman Nah, berhubung si hamsternya belum siap Ini belum saya kasih apa namanya serbuk kayu juga Atau belum saya kasih bedding untuk hamsternya ya teman-teman Jadi, untuk kali ini Untuk kandang hamsternya kita coba main sama Biko dulu ya teman-teman Iya, Biko yang masuk dulu Biko, ini hamster Kamu hamster apa kucing? Nuh, coba Ayo, mau keluar dari mana kamu? Ini yang menganyari ya Mengenyui Atau mencoba menester kandangnya si Biko dulu ya teman-teman Loh, malah heboh ini di kandang Nah, untuk teman-teman yang Eh, keluar Oh, bisa keluar kamu Biko Wah, coba masukin lagi aja Keluar lagi nggak? Nah, untuk teman-teman yang mungkin bertanya Kira-kira harganya berapa ya untuk kandang hamster segede ini Nah, kalau untuk harga itu Ini saya dapat di kisaran harga 350 ribu sampai 400 ribu ya teman-teman Nah, untuk pengirimannya gimana? Nah, untuk pengirimannya ini pakai kargo ya teman-teman Jadi, lebih murah gitu ya kalau pakai kargo Karena ukurannya sendiri kan lumayan gede ya Tapi, walaupun sama pengiriman gitu Kalau dibandingkan dengan saya beli di Jogja itu Masih tetap murah yang ini ya teman-teman Nah, berhubung ini isinya kan juga belum lengkap ya teman-teman Untuk aksesorisnya juga belum lengkap Dan beddingnya pun juga belum ada Jadi, untuk sementara waktu si Genta dan si Goldiva ini Belum saya kasihkan ke sini dulu ya teman-teman Untuk gimana nanti setting kandangnya ini Besok kami update di video berikutnya ya teman-teman Agar nanti lebih jelas lagi ya teman-teman Karena kalau masih seperti ini Misalkan kita paksakan kasih bedding kan juga Masih biasa aja cuma lari-lari ke sana sini Sama aja kayak di sini cuma lebih luas lagi gitu ya teman-teman Nah, mungkin sekian dulu video dari kami Terima kasih buat kalian yang menonton Sampai jumpa di video berikutnya Salam Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax